Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang basic dockerfile untuk execution instruction. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang dockerfile, jadi ada yang namanya execution instruction, diantaranya ada perintah-perintahnya, untuk execution itu ada yang namanya run instruction, ada yang namanya command instruction, sama ada yang namanya entry point instruction. Nah jadi diantara ketiga ini nanti kita akan lihat masing-masing perbedaannya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir nanti kita clean up ya, mulai dari bersihin konteners yang jalan, kemudian menghapus volumenya dan juga image-nya. Oke, jadi langsung aja kita bahas satu per satu ya. Yang pertama kita bahas dulu mulai dari run instruction. Nah jadi ini kalau kata dokumentasinya docker ya, the run instruction will execute any command in the new layer on the top, the current image, and commit the result. Nah ini maksudnya perintah run akan mengeksekut semua command ya, command yang ada di atas image yang kita gunakan ya, from image apa gitu ya, dan menyimpannya gitu ya. Jadi nanti begitu kita execute command tertentu, ini akan disimpan di dalam image-nya. Nah jadi di sini kata dia, the result commit image will be used for the next step in docker file. Nah jadi hasilnya akan disimpan di dalam image dan kemudian nanti akan digunakan di next step atau step selanjutnya di docker file. Layering image instruction and generate form commit to the core concept of dockerware commit archive and containers be created from any point in image history, much like source code control. Nah jadi disini layering run instruction disini dia menggunakan konsep yang sama seperti commit pada source control ya. Misalnya kayak git, kayak svn gitu ya dan macem-macem. Nah terus the default cell for cell form can be changed using cell command. Nah jadi command line-nya ini bisa diganti menggunakan cell command ya. Nah di in cell command form, you can use a backslash to continue a single run instruction into next line. Nah jadi kalau misalnya kita mau menulis perintahnya dalam dua baris ya, kita bisa menggunakan backslash katanya. Nah contohnya seperti ini, nah kita pakai run, terus disini pakai base min c, ini base min comment. Commentnya kalau kita mau nulis dalam banyak baris, itu kita tinggal kasih slash aja, kemudian kita tulis disini sisanya apa. Kalau ada lagi berarti tambahin slash, nanti enter, kemudian nanti ada lagi gitu ya. Nah dengan menulis seperti ini, nanti sama docker akan diterjemahkan menjadi satu baris seperti ini ya. Jadi langsung gitu. Atau kita juga bisa menggunakan form seperti ini ya, menggunakan array. Nah jadi run, disini ada argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga. Argumen pertama, ini biasanya digunakan untuk execution. Nah executionnya disini pakai base, untuk yang kedua ini adalah suatu parameter, dan sisanya parameter ya. Nah jadi kedua sampai seterusnya itu adalah suatu parameter. Nah jadi ini min c, dan juga eho hello gitu ya. Nah selain itu juga disini perintah run ya, perintah run itu biasanya digunakan untuk menginstall sesuatu gitu ya. Nah sebagai contoh, misalnya kita akan menginstall PostgreSQL Client dengan menggunakan base image CentOS 7 misalnya ya. Kemudian nanti kita akan coba connect ke container namanya PostgreSQL Server. Nah ini contoh apa, docker filenya seperti ini. Misalnya kita pakai from, centos 7, blablabla. Nah ini kita jalanin, yum install PostgreSQL. Nah kalau ini kan karena pakai centos berarti package manajernya yum ya. Kalau misalnya pakai alpine, bisa pakai APK. Kalau misalnya pakai Ubuntu, bisa pakai APT gitu ya. APT install dan lain sebagainya gitu ya. Oke langsung aja, jadi sekarang kita coba ya. Oke, nah disini saya mau arahkan dulu ke, apa, ke foldernya. Oke, nah disini vim docker file. Nah saya mau hapus beberapa yang nggak dipakai serta update ya. Ini labelnya kita update jadi versi 6. Supaya membedakan dengan image yang sebelumnya. ini karena kita nggak perlu, kita hapus aja. Ini oke. Kita edit aja langsung ya. PostgreSQL ya. Kita akan install PostgreSQL. Ini kita bisa hapus aja. Ini juga sisanya kita bisa hapus ya. Entry Point kita bisa hapus. Oke, nah misalnya seperti ini. Oke. Nah abis itu kita coba build ya. Docker build minted marianto 93 centos versi 0.6 titik ya. Oke. Nah disini kita nge-pull dulu ya. Oke. Nah abis itu disini dia nginstall PostgreSQL-nya nih. Nah ini dia nginstall ya. Nah sudah selesai. Oke. Nah sekarang misalnya image-nya sudah ada ya. Sekarang saya mau buat kontainer PostgreSQL disini. Misalnya saya bikin network dulu ya. Network. Create a PostgreSQL network ya. Oke. Nah abis itu kita buat kontainer. Network. PostgreSQL net. Min P. Gak usah deh ya. Min D. Oh ya. Min E. PostgreSQL password. Misalnya password. PostgreSQL 12.6. Kita jalanin sebagai diamond ya. Jangan lupa. Oke. Oh ya. Tadi harusnya namanya ya. Lupa. Ya biarin deh. Kita nanti lihat aja namanya. Oke misalnya saya stop dulu ya. Docker. RM. F. S. Oke. Kita coba jalanin lagi pake nama ya. Pake gampang. Name. PostgreSQL DB. Docker container LS. Nah ini PostgreSQL DB ya. Nah sekarang misalnya kita jalankan image-nya si apa. Yang CentOS 06 tadi. Menggunakan perintah PSGL ya. Docker. Run. RM aja. Misalnya pake IT. Misalnya pake IT. Iteratif. Misalnya. Namanya tadi di Marianto 93. CentOS 0.6. PSGL ya. Perintahnya. Min H. Hostnya PostgreSQL. DB. Min U. Usernya PostgreSQL. Kasih password ya. Nah ini tadi passwordnya. Password. Ups. Oh iya lupa. Networknya lupa ya. Dan. Network. PostgreSQL. Net. Password. Nah ini udah bisa connect ya ke database engine-nya. Nah jadi disini kita. Saya punya containers. Namanya. PostgreSQL DB. Nah saya bikin containers. Eh bikin containers lagi. Pake image CentOS. Yang udah di install PostgreSQL client-nya. Nah si PostgreSQL client connect ke si containers yang ini. Gitu. Gitu ya. Slash L. Ini belum ada tabel. Slash D. Ini select bintang. Eh sorry. Satu. Tambah dua. As tambah. Nih. Bisa select ya. Gitu. Oke. Car container LS. Oke. Nah itu ya. Salah satu penggunaan untuk perintah run instruction. Nah jadi perintah run instruction itu digunakan untuk menginstall sesuatu lah. Atau bikin folder atau bikin file gitu ya. Dan lain-lain gitu. Nah jadi nanti si file itu akan disimpan di image-nya gitu ya. Nah contohnya seperti yang kita buat tadi. Disini kita install PostgreSQL client. Nah si PostgreSQL client-nya itu akan disimpan di dalam suatu image. nanti bisa digunakan di misalnya step selanjutnya. Misalnya kalau kita buat running container. Misalnya akses PSGL. Nah itu kan disimpan gitu ya. Kalau misalnya nggak disimpan ya nggak akan ada perintah namanya PSGL gitu ya. Oke. Oke. Nah perintah yang tadi saya commit dulu ya. Oke. Nah selanjutnya kita bahas untuk command instruction ya. Nah the main purpose of command is provide default for execution container. Which will be execute only container run without specific command gitu ya. Nah contohnya. Contoh penggunaannya. Disini ada tiga form ya. Atau tidak format. Nah disini ada yang menggunakan array ya. Seperti ini. Jadi yang pertama ini ada executable. Yang keduanya sebagai parameter. Dan sisanya sebagai parameter ya. Kalau ada lebih ya tambahin aja koma gitu. Nah yang kedua ada yang namanya parameter. Dan juga parameter. Nah ini kalau kita mengisi entry point ya. Jadi di docker filenya itu ada entry point. Nah jadi si command-nya ini akan dianggap sebagai parameter. gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ya cell form gitu ya. Nah jadi disini comment-nya, parameternya apa, parameter kedua apa. Kalau ada lagi ya tambahin aja gitu. Oke. Nah jadi there can only want to be command instruction in docker file. Nah jadi apa. Di dalam satu docker file ya. Ini hanya boleh ada satu comment. Nah sebenarnya boleh banyak tapi dia akan dilihat yang terakhir akan berpengaruh gitu ya. Jadi ya yang terakhir aja yang akan dilihat gitu. Yang di atas-atasnya itu nggak akan dilihat. Nah unlike cell form, exact form that does not invoke cell comment cell ya. Nah jadi this means normal cell processing not happen for comment misalnya echo kayak gini. Nah ini nggak akan, ini kan variable ya. Dia variable. Nah jadi ini dia akan nge-print ya home aja gitu ya. Nah jadi kalau misalnya mau menampilkan variable kita harus menggunakan namanya cell atau bus ya. Jadi disini kita pakai base apa gitu ya. Base mince atau ini variablenya apa gitu. Nanti dia akan menampilkan isi dari siwat variable tersebut gitu ya. Nah untuk contoh penggunaannya kita masih pakai docker file yang di atas. Jadi kita tinggal tambahin aja ini apa, comment, perintah commentnya. Misalnya contohnya seperti ini ya. Oke langsung aja kita coba ya. Nah jadi kita tinggal edit aja. Docker file. Nah jadi disini kita tinggal tambahin command. Misalnya saya mau pakai environment variable disini. Yanvi misalnya apa ini ya. Tadi. Nah disini, eh sorry. Ini. M plus 3. Oke ini. M plus 4. Nah disini tadi postgres hostnya, postgres DB ya benar. Untuk postgres usernya tadi postgres. Untuk yanv-nya misalnya postgres pasnya tadi password ya. Nah misalnya tadi commentnya. Oops. Commentnya kita pakai array ya. Berarti tadi base. parameter keduanya min c. Nah disini kita masukin commentnya. Yang ketiga. Yaitu psql. Tadi min h. Variablenya. Postgres host ya. Kemudian ada min u. Postgres user ya. Kemudian ada min w. Passwordnya tadi nggak disimpan ya harusnya. Nah disini. Oke. Nah seperti ini aja. Nah sekarang kalau kita coba save. Oh ya kita edit dulu ya. Ininya versionnya. Versi 7. Oke. Nah sekarang kita build. Docker build min t di marianto 93 slash centos 0.7 titik ya. Oke. Nah dia install postgres lagi. Oke. Oke ya. Nah sekarang berarti cara ngejalanin image-nya langsung aja. Docker run. Min rm misalnya. Min it. Di marianto 93 slash centos 0.7 ya. Nah jadi nggak perlu pakai psql lagi. Karena udah ada di dalam comment. Nah sekarang kalau kita coba enter. Nih dia langsung minta password nih. Password. Oh ya sorry. Networknya lupa ya. Networknya. Postgres. Net. Nah tadi password. Nih bisa juga ya. Gitu. Oke. Nah itu untuk comment ya. Nah jadi bedanya. Sama run ya. Comment sama run itu. Kalau run dia dijalankannya di. Pada saat build time ya. Jadi disini. Ini kan kalau kita lihat. Run install. Ini disini. Tapi kalau yang comment. Ini nggak ada ya. Nggak ada disini. Karena dia dijalankannya setelah image-nya jadi. Gitu. Nah gitu. Oke. Nah. Si comment ini. Ya tadi ya. Jadi. Dia sebagai default. Apa. Execution. Pada saat containersnya dijalankan. Gitu ya. Oke. Comment instruction. Blah blah. Blah. Nah kalau misalnya apa. Kita pakai ini ya. Pakai comment. Tadi kan. Kita nggak pakai apa-apa nih. Nggak pakai comment lagi. Nah kalau kita misalnya pakai comment base. Nah. Si pskl nya itu akan di ignore ya. Jadi nggak akan dijalankan. Nih kalau kita coba. Nah dia akan masuk ke dalam. Si root nya. Atau disini. Ya karena kita pakai base. Ya masuk ke sini. Tapi kalau misalnya. Kita pakai yang lain. Misalnya. LS gitu ya. Nah dia nggak akan menjalankan. Si perintah. Apa. Psql nya yang di dalam. Docker image nya. Gitu ya. Oke. Nah ini. Seperti biasa. Saya commit dulu ya. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang entry point. instruction ya nah jadi an entry point allow you to configure container will run as executable nah jadi entry point ini kurang lebih sama seperti comment ya, cuman bedanya kalau comment dia opsional nah kalau entry point dia pasti akan dijalankan gitu ya nah jadi entry point instruction disini ada 2 form ya jadi ada yang entry point pake array ya nah disini ada executable ada param 1, param 2 kalau ada lagi ya tambahin aja kalau ada yang namanya cell form nah disini ada comment param atau param 1 atau param 2 kalau ada lagi ya tambahin aja nah untuk contoh penggunanya kita sama seperti sebelumnya kita pake file sebelumnya cuman kita akan hapus ya untuk commentnya ganti dengan apa entry point oke nah sekarang kita coba ya oke nah disini untuk entry point untuk comment saya dikasih komentar ya supaya gak hilang nah untuk entry point karena disini gak support dia gak support variable ya environment jadi disini kita akan pake pskl aja psql ya psql ya atau ya psql doang deh ya oke nah sekarang oh iya kita ganti ya image ininya versinya 8 oke nah sekarang kita build ya kita build build ini versi 8 oke oke nah ini sudah ya nah sekarang kalau kita coba run ya tanpa menggunakan parameter mana tadi nah gini misalnya run rm postgres net it 593 misalnya 0.8 gitu ya kayak gini aja nah dia akan apa menjalankan comment pskl pskl doang gitu ya nah disini dia connectnya ke apa ke localhost gitu ya ke socket nih nah kalau misalnya kita mau parsing parameter kita tinggal tambahin aja tadi misalnya min u postgres min h min h postgres db min w misalnya nah kalau kita jalanin nah dia biasanya minta nih password ya tuh gitu jadi kita gak perlu tulis lagi pskl nya disini nah ini langsung aja parameternya gitu ya ini parameternya nah kalau misalnya apa mau diganti gimana mau diganti kita bisa pakai ini ini apa override entry point ya jadi disini kita tinggal tambahin aja di run misalnya disini apa entry point misalnya base ya nah jadi dia gak akan menjalankan si psql nya tapi dia akan login ke dalam apa container karena pakai base nih gitu ya nah jadi yang psql itu gak akan dijalankan misalnya kalau kita apa tetap pakai kalau gak pakai entry point misalnya kita pakai nah jadi misalnya kalau disini pakai perintah lain misalnya base gitu ya dia gak akan bisa jadi psql base gitu dia gak akan nyambung gitu ya nah jadi dia harus pasti ini kita harus override gitu ya kalau mau ini kalau mau pakai apa kalau pakai entry point kita harus override misalnya mau ke dalam container nya kita harus override gitu ya oke oke nah ini saya commit dulu ya oke nah seperti biasa setelah kita coba ya kita bersi-bersi dulu ya nah disini perintahnya udah ada jadi kita tinggal jalanin aja ya untuk base untuk linux sama mac untuk power cell untuk window ya ini tinggal kita jalanin aja postgres db ini udah kehapus nah volumenya juga udah kehapus image nya kehapus kalau kita coba lihat oke ya ini sudah docker container ls min a sudah kehapus volume ls ini sudah kehapus sip ya oke ya mungkin sekian dulu aja video tentang execution instruction di docker file silahkan dipahami serta dicoba ya sampai jumpa di video selanjutnya oke ya 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 ya